Desa Adat Pedungan, Kejamatan dan Pasar Selatan yang mempersembahkan Sangging Prabangkara Raja Pajang Mataram hendak mencari permaisuri dengan memerintahkan rakyat Sangging Prabangkara salah satu polkus yang hebat yang disegani oleh Raja untuk menyelidiki dan mengambil gambar putri kerajaan-kerajaan di sekitarnya dalam perjalanan itu Sangging menyempatkan menggambar pemandangan alam yang begitu indah menakjubkan ada di tepi danau yang dikelilingi peginungan tak disangka dari tempatnya menggambar Sangging melihat putri Raja Gedelang yang sedang mandi di taman tepian danau lalu digambarnya setelah selesai para Sangging kemudian menyerahkan hasil gambaran tersebut kepada Raja Pajang Mataram gambaran yang berisi kecantikan putri Raja Gedelang membuat hati baginda terpikat maka diutuslah Sangging Prabangkara untuk melamar putri Gedelang namun dengan halus lamaran ditolak oleh Raja Gedelang karena putrinya telah dijodohkan dengan Raden Panji begitu mendengar lamaran ditolak maka maralah Raja Pajang Mataram kemudian menyerang kerajaan Gedelang terjadilah perang antara kedua kerajaan tersebut garapan ini mengambil ide cerita yang bersumber dari kearifah lokal gambu pedungan yang kemudian dituangkan dalam sebuah garapan beleganjur dengan mengadopsi teknik, gending, pola, dan warna suara gamelan pegambuhan beberapa warna suara ditampilkan seperti kalsi, gumanak, kajar krenteng, lenong kenyir, dan gentoran selain itu warna suling pegambuhan dihadirkan melalui alunan vokal serta terdapat pula bebatelan beleganjur ini juga menekankan pada permainan tempo yang berubah-ubah sehingga membentuk dinamika gending yang bergelombang tidak monoton garapan ini juga menghadirkan pola permainan arah suara di mana perbedaan arah permainan gamelan akan menghasilkan suara yang berbeda untuk menyuguhkan keindahan warna dan harmoni selain patek selisir yang menjadi dasar dalam garapan ini disuguhkan patek tembung dan patek sundaren selain itu dari komposisi gerak juga dihadirkan gerakan tari arnya demang tumenggung dan panci sehingga nuansa pegambuhan sangat kuat dalam garapan beleganjur ini dalam mewujudkan garapan beleganjur ini diperlukan kecerdasan, kecermatan, ketelitian yang mencerminkan sosok sanggih terbangkar Konseptor IKD Agus Dwi Sudiarta Komposer Tut Jarot Igedegirinata Surya Imade Bagus Arya Pramana Penata Gerak Tuadi Sincang Koordinator Iketut Adi Mahardika Penangjawab Klien Sekegong Dwi Tunggal Hadirin kita saksikan bersama Sekegong Dwi Tunggal Bangjar, Manesa Pusa Bisa ada keduan kecamatan Denpasar Selatan Selamat menyaksikan Selamat menikmati 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 selamat menikmati